Intro Halo guys, jumpa lagi bareng gue, Harithigo disini Kali ini gue akan share santai aja guys Jadi kali ini gue akan share tentang Bagaimana caranya kita ngenakin Sebuah melodi, ngasih Feel melodinya, dan ngasih Emosi di melodi tersebut, soalnya Banyak banget komen-komen Di video-video gue yang Dimana gue di video itu Share tentang bagaimana caranya Bikin melodi cepat jago Di gitar, nah jadi ada Tiga volume di video gue Sorry, tiga sesi Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga Dan banyak banget yang nanya tentang bagaimana caranya Bang kalau kita udah tau Bikinnya, udah tau penerapannya Tapi bagaimana caranya ngenakinnya Nah tinggal ngenakinnya nih guys Oke kali ini gue akan share Hal itu semoga kalian, jadi Stay tuned terus Ya oke guys Jadi sebenernya simple Kali ini gue akan kasih 6 6 cara Buat ngenakin sebuah melodi Kalau kalian Sekali lagi loh ya Kalau kalian sudah bisa Penerapannya Artinya kalian sudah hafal scalingnya Sudah tau running chordnya Dan kalian sudah bisa menerapkan Dalam sebuah lagu Kalau kalian belum tau Kalian nonton dulu video gue Yang cara cepat jago main gitar Eh sorry Cara cepat jago main gitar melodi Ada 3 part 1, 2, dan 3 Oke kalau misalnya kalian belum nonton Tonton dulu ya Ada di video gue Dan kali ini kalau misalnya kalian sudah nonton Pas banget Ini kali ini gue akan kasih 6 cara Bagaimana caranya kita ngasih feeling Atau ngasih emosi Biar lagu Atau biar melodi kita Lebih enak didengar Atau lebih Kesannya Lebih emosional lah Lebih nyentuh lah Kayak gitu Oke Yang pertama Yang pertama adalah Kita kasih teknik yang paling sederhana Yaitu adalah vibra Oke ini adalah teknik paling sederhana Tapi sering banget dilupain Para gitaris Apalagi mereka yang baru belajar banget Shredder Yang mainnya cepat-cepat Mereka ngelupain vibra Walaupun main cepat Tapi butuh vibra juga Kadang-kadang di ujung ini Butuh juga vibra untuk Apa ya Biar lagunya ini lebih kena gitu loh Biar melodi ini lebih kena Biar lebih apa ya Biar ngenakin lah Kasarnya Biar ada nyawanya Kayak gitu Jadi Seperti kalian tau ya Vibra itu kan getaran ya Jadi kalau kita bikinnya Seperti amplitude yang naik turun Kayak seperti ini Kayak gitu Ya jadi kayak gitu Jadi kita maininnya Naik turun seperti itu guys Jadi misalnya Gue contohin misalnya Melodi atau lead gitar Tanpa vibra Misalnya gue main kayak gini Itu dagar banget kan mainnya Tapi kalau misalnya gue main kayak gini Itu kan beda Jadi ada sentuhan Vibranya Dan ada sentuhan Apa ya Kesan Ada feelnya lah Dalam sebuah lagu Lalu kita kombin dengan trik yang kedua Yaitu adalah slide Oke slide kita mainnya seperti ini Nah ini set barusan Gue kombin dengan vibra Beda kalau misalnya Tanpa vibra dan slide Akan seperti ini Gitar banget seperti robot Tapi kalau kita tambahkan vibra dan slide Akan jadi seperti ini Nah seperti itu kan Kira-kira jadi lebih ada Nyawanya sedikit Sedikit Tapi nanti Selanjutnya akan gue tambahin lagi Trik-trik lain Agar nyawanya Atau feelnya makin dapet Yang ketiga adalah Hammer on dan pull off Ini gak boleh kelewatan Ini adalah dua serangkai Yang bisa dibilang Ini tanpa mereka Melodi kita kurang greget Nah jadi hammer on adalah Kita mukul senara seperti ini Hammer on Pull off kita tarik Kebalikannya Kayak gitu Jadi bagaimana penempatannya Contoh misalnya lagu Oh sorry Melodi tadi ya Tanpa hammer on dan pull off Tadi kan seperti itu ya Sekarang gue tambahin Hammer on dan pull off Terakhir gue masih pull off Nah kayak gitu Atau yang lain Misalnya gue bikin melodi Seperti ini Kayak gitu Coba sekarang gue tambahin Hammer on dan pull off Lebih enak mana Sekarang kalian bisa nilai kan Gini Atau Atau Nah itu ada beberapa Pull off dan hammer Yang gue tambahin Atau misalnya kayak gini Mana ya Misalnya Misalnya kayak gitu Sekarang gue tambahin hammer on dan pull off Nah itu kan lebih Ada nyawanya sedikit Lebih ada nyawanya Lebih ada nyawanya Oke jadi dia hammer on dan pull off Sekarang kita masuk ke bending Bending itu yang kita naikin Tapi kita tarik ke senaranya Kayak gitu Misalnya seperti ini Nah Misalnya melodi tanpa bending akan seperti ini ya Sekarang kita bending Beda kan Beda kan Beda Atau misalnya kayak gini Nah itu beda kan Itu kita bending Lalu ada lagi namanya palm mute Palm mute kita mainnya kita dab ya guys Jadi senaranya kita matiin sengaja Misalnya kayak gini Misalnya mainnya kita main biasa dulu Misalnya kayak gini ya Misalnya kayak gitu Lalu kita kasih palm mute Misalnya Misalnya kayak gitu Atau misalnya kayak gini Eh sorry Sekarang pake palm mute Kayak gitu Oke Lalu yang Terakhir Kita masukin namanya Pins Harmonic Nah ini tutorial ini udah pernah gue Videonya udah gue kasih sendiri ya Di video gue cek aja Tutorial Pins Harmonic Atau tutorial gitar menjerit Jadi mainnya kayak gini guys Nah ada-ada menjerit kayak gitu Jadi sebenernya ya Ini bisa kalian jadikan Apa ya Bumbu dalam setiap melodi Jadi misalnya Kita main kayak gini Nah Atau Dibandingkan Itu kita bisa Slipin di dalam melodi kita Kayak gitu Nah sekarang misalnya kita combine semuanya Misalnya gue bikin melodi kayak gini Hmm Tapi kalau misalnya kita tambahin Dengan yang tadi Yang gue kasih Ya kan Disitu ada Ada Vibra Ada slide Ada hammer on dan Pull off Lalu ada Pins Harmonica disitu Nah dia Terus kita tambahin misalnya Kita tambahin Bending Bending Nah itu dia guys Jadi itu tips dari gue Kali ini Share tentang Bagaimana cara kita Ngenakin sebuah lagu Atau ngasih sebuah feel Dalam Melodi yang kita buat Oke guys Mungkin itu dulu dari gue Kali ini Nanti mungkin Kalau misalnya Ada lagi yang Yang menurut gue Penting Dalam ngenakin sebuah melodi Gue akan share lagi ke kalian Di video Selanjutnya Oke Kalau kalian suka video ini Jangan lupa di like Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian Sampai tahu ada yang butuh Tutorial ini guys Atau video ini guys Oke guys Sampai jumpa di video gue selanjutnya Selamat latihan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax